Hai kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan membahas game splinterlands yes nah akhirnya setelah sekian lama ya saya gak update mengenai splinterlands jadi di kali ini saya memenuhi request beberapa player yang mungkin komen di video-video splinterlands saya terkait gimana sih cara top up diisi kemudian withdraw diisi withdraw SPS dengan wallet metamask kemudian melalui pancake swap untuk swapnya nah disini kebetulan karena memang sebelumnya itu mohon maaf sekali guys karena saya jarang banget update mengenai splinterland akhir-akhir ini karena memang saya juga tidak punya banyak waktu untuk bermain splinterland ini terbukti reset season tinggal tiga hari lagi saya masih belum push rank di atas 1000 ya dan bahkan masih 19 dan terkesan agak sedikit ogah-ogahan guys untuk main jadi cuman sekedar kelarin quest kemudian claim selesai dan bahkan CR saya ini udah tahu bertahan di 100% Nah jadi saya juga bener-bener jarang ada waktu untuk push tier dari splinterland ini nah di kali ini karena kebetulan harga diisi juga sedang nge-pump guys jadi ini lagi nge-pump harga diisi di sebelumnya itu kemarin sempat di 70 rupiah 70 80 sekarang jadi 102 umpung dia lagi nge-pump dan oversold juga jadi kita akan bahas konten mengenai withdraw diisi terlebih dahulu Nah sebelum kalian withdraw ini buat yang mau main make sure dulu kalian sudah connecting wallet kalian ke dalam game caranya yang pertama tinggal klik profile ini kemudian link external wallet nah di sini kalian tinggal pilih albany smart chain ini untuk yang menggunakan metamask ya Nah jadi yang pakai metamask itu bisa pakai jaringan BSC bisa connect dompet BSC kalian dan paste alamat wallet kalian di sini kemudian kalian save Nah setelah sudah jadi kalian jangan langsung withdraw diisi atau SPS guys jadi langkah selanjutnya adalah kalian buka metamask kalian kemudian kalian tambahkan tokennya Nah kalian tambahkan token token kontrak addressnya bisa ambil dari coin market cap seperti ini Nah untuk diisi ini perlu kalian ingat karena kalian menggunakan dompet metamask dalam jaringan BSC jangan copy address yang yang ethereum ini jadi copy yang bayanin smart chain ini dan jangan juga yang Tron ya jadi copy yang BSC kalian copy kemudian Open metamask lagi add token tab paste di sini nah otomatis akan muncul ya kemudian kita next nah nah jadi sudah ada token di isinya dan kemudian yang kedua kita tambahkan token SPS atau splinter short nah kalau SPS sudah langsung auto pakai BSC ya dia jadi tinggal salin aja kita add token paste seperti biasa nah jika sudah akan muncul seperti ini nah ini tadi trial aja saya coba withdraw satu SPS dan ternyata bisa oke langsung aja kita ke cara withdrawnya nah cara withdrawnya dulu guys kenapa karena memang supaya nanti setelah kita withdraw kita bisa transaksikan untuk beli diisi lagi nah kita yang pertama withdraw diisi kalian klik di sebelah sini saya rencana mau withdraw 6000 diisi ya guys jadi ini ada 11.000 dan mungkin buat yang tanya loh kok tinggal 11.000 bangkan ada 25.000 itu kalau nggak salah sebelumnya ya betul nah memang kemarin saya withdraw sekitar 15.000 itu untuk membeli plan murah di pvu nah jadi kebetulan lagi ada flash sale ya di sana jadi saya withdraw beberapa diisi dan saya transaksikan menjadi NFT plan nah oke ini kita withdraw aja 6000 select walletnya binance Smart Chain seperti ini kemudian pilih transfer out nah pilih transfer out seperti ini nah ini konfirmasinya dicek rompet kalian sudah betul jika sudah betul oke nah setelah itu kita akan muncul notif sign ini dari hyvi nah jadi buat kalian yang belum install hyvi chain ini kalian install dulu ya Nah setelah install nanti akan muncul di extension dan tinggal kalian login aja seperti biasa nah kita confirm ke sign successful nah kemudian kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai nah dan setelah selesai maka diisinya akan berkurang kita langsung cek di metamask kita oke sudah masuk ya di sini 6000 diisi nah 6000 diisi ini gimana bang caranya supaya menjadikan 6000 diisi ini ke dalam cash ya jadi ke dalam cash gimana caranya nah tinggal kalian Sweep aja kalian bisa pergi ke pancake nah jadi di pancake ini kita tinggal trade aja rednya itu kita masukkan currency nya kita klik diisi bisa atau misalkan jika kalian belum muncul belum memunculkan ini itu bisa copy paste dari coinmarketcap ini guys jadi coinmarketcap ini kalian copy paste aja alamat diisi yang binance Smart Chain ya kalian copy paste seperti ini nah sudah muncul kita convert ke busd nah kenapa busd karena memang poolnya itu adalah diisi ke busd ke WBNB atau ke SPS nah jadi poolnya yang ada segini nah tinggal kita Max aja jadi akan berubah menjadi 43 busd di dalam 6000 diisi ini nah langsung kita Sweep aja oke setelah Sweep maka akan muncul perkiraan gas fee nya jadi gas fee nya ini segini kemudian kita confirm aja nah setelah selesai confirm transaction submitted dan apabila sudah nah maka akan sukses seperti ini ya guys kalau sukses tinggal kita cek lagi di metamask dan ya saldo busd nya sudah muncul nah ini tadi saya kelewat mungkin yang belum ada busd itu juga harus ditambahkan tokennya ya jadi ditambahkan dengan copy paste alamat busd bisa kalian juga cari di coinmarketcap nah jangan lupa juga semua adres wallet ini nanti akan saya kirim di deskripsi sehingga bisa langsung kalian copy paste aja tanpa buka coinmarketcap busd juga sama dipilih yang BSC ya jangan lupa jangan busd yang ethereum nah kemudian untuk pencairan busd menjadi rupiah gimana bang nah kalian bisa cek di video saya sebelumnya yang withdraw VVU itu juga ada gimana caranya mencairkan busd menjadi rupiah melalui toko crypto nah nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi atau di akhir video oke lanjut yang kedua adalah withdraw SPS nah SPS ini adalah token airdrop atau token yang dihadiahkan bagi pemain splinterland yang juga hold diisi nah jadi buat kalian yang hold diisi dan pemain splinterland kita bisa mendapatkan airdrop SPS itu setiap hari sampai 365 hari nah sama karena kebetulan harga SPS juga lagi naik ya guys ini jadi dari sebelumnya itu harga SPS sempat di 0,21 0,24 dan sekarang breakout di 0,35 jadi kesempatan buat kita untuk withdraw ya jadi ini jadi kita akan withdraw aja terlebih dahulu kita withdraw berapa nah ini ada yang bisa kita withdraw itu sekitar 72 SPS karena yang sedang staking itu ada 90-an dan saya sudah punya sekitar 163 SPS dan itu worth atau setara dengan 57 dollar nah ini lumayan untuk modal game-game lainnya nanti jadi kita langsung withdraw aja gimana caranya nah yang pertama cara withdraw kita klik transfer aja kemudian kita mau transfer berapa ini ada 72 jadi kita transfer 72 select transfer type-nya ke BSC ya karena saya pakai metamask mungkin kalian juga pakai metamask jadi pakai BSC kita pilih transfer out nah dan konfirmasi wallet seperti tadi kita oke dan ada sign transaction dari HIV kita confirm oke kita tunggu nah setelah oke koin SPS kalian akan terpotong seperti ini ya guys dan kita langsung cek di metamask nah di metamask sudah bertambah jadi ada 73 SPS dan ini langsung kita Sweep aja ke BUSD lagi guys Nah kita Sweep lagi ke BUSD via pancake nah just info aja untuk SPS token di pancake swap ini itu poolnya ada convert ke BBNB BUSD USDT ke kita diisi bisa atau ke cake coin dari pancake ini nah jadi kita akan Sweep ke BUSD jadi seperti tadi sama tinggal kita selek currency aja kita klik SPS atau jika yang diketik ternyata nggak muncul kalian bisa copy kontrak adresnya link nanti ada di deskripsi ya untuk kontrak adresnya nah kita klik SPS kemudian kita convert ke BUSD kita maksimalin aja semua kira-kira jadi berapa nih guys nah ternyata tadi 25,8 BUSD nah ini karena belum ada enabling SPS converting ya jadi kita enable dulu aja nanti akan ada GSV 0,09 BNB ya sekitar ya 1500 perak klik lah kita enable aja oke kemudian setelah selesai enable kita langsung Sweep aja untuk BUSD nya oke tinggal kita tunggu konfirmasi GSV seperti biasa kemudian kita confirm nah sudah submit tinggal kita tunggu sukses nah setelah sukses seperti ini langsung kita cek di metamask apakah sudah bertambah dan ya ternyata sudah bertambah ya guys jadi total 69 BUSD nah jadi buat kalian yang mau withdraw keuntungan dari bermain Splinterland ini itu caranya seperti itu nah kemudian yang terakhir kalau buat yang baru main dan pengen hold DC gimana sih caranya buat transfer diisi ke dalam game nah caranya cukup gampang dan hampir sama guys yang pertama kalian itu harus membeli koin diisi nah membeli koin diisi itu bisa lewat decentralized exchange atau exchange mereka itu ada di Tronlink ya jaringannya atau bisa Swap ke pancake ini untuk decentralized exchange nya ya jadi bisa pakai pancake dan caranya juga sama kita tinggal trading aja trade untuk liquidity nya jadi kita beli pakai BUSD misal kalian punya BUSD ya karena tadi diisi itu tokennya tokennya adalah WBNB dan BUSD untuk fullnya atau SPS kita akan beli pakai BUSD kemudian koin yang akan kita beli adalah diisi nah sekali lagi apabila diisi ini nggak muncul ketika kalian search kalian tinggal copy alamat adres diisinya dan kontrak adresnya ada di deskripsi dan jika di copy pun belum muncul tandanya kalian belum menambahkan token diisi di Wallet metamask kalian jadi make sure kalian sudah tambahkan koin diisi atau token diisi di Wallet metamask kalian nah kemudian kita mau convert berapa nah let's say saya nggak usah banyak-banyak nyontohin ya misal 19 BUSD aja deh biar genep nih biar genep ada 50 BUSD saldo saya oke nah jadi dari 19 BUSD ini atau kalau dirupiahin ya sekitar hampir 300 ribu ya hampir 300 ribu itu dapat 2638 diisi nah dengan harga diisi 102,9 Wah naik terus guys habis kita WD ternyata masih naik ya ya udahlah nggak papa ini buat contoh ya jadi kita langsung Sweep aja untuk BUSD ke DC nah kita kita Sweep kemudian muncul notif gas fee seperti biasa kita confirm aja Nah setelah confirm sudah di submit tinggal kita tunggu notif untuk berhasil atau tidak Nah setelah ada muncul konfirmasi berhasil seperti ini tinggal kita cek di metamask seperti biasa token diisi nah sudah bertambah nih 2618 nah kemudian bagaimana cara memasukkan token diisi yang sudah dibeli tadi ke dalam in game nah tinggal kita klik aja kemudian kita pilih Wallet nya dulu BSC ya Wallet BSC ini ada 2618 nah ini kita copy aja kita paste di sini jadi total koin yang mau saya transfer ke dalam game ada 2618 diisi nah langsung tinggal klik transfer in ya nah kalau tadi withdraw transfer out ini transfer in nah oke setelah selesai kita connect connect kan dulu oke setelah nah setelah confirm transaction send it will be process after 12 confirmation nah jadi dikonfirmasi dulu guys untuk transaksinya ini nah setelah confirm seperti ini kita buka aja untuk transaction hash nya dan ternyata sudah sukses kalau sudah sudah sukses tinggal kita refresh saja in game dan ini biasanya itu membutuhkan waktu sampai diisinya masuk nah jadi buat kalian yang misal belum masuk itu enggak usah khawatir tinggal kita tunggu aja yang penting kalian sudah ada bukti transaksinya ini tinggal nanti kita laporkan aja ke support apabila transaksinya belum masuk nah nah disini ternyata sudah masuk guys jadi tadi sudah masuk sekitar 2600 diisi dan dari saldo sebelumnya 5100 sudah bertambah jadi 7700 diisi nah begitu aja ya jadi konten untuk bagaimana kita withdraw dan top up diisi di dalam game semoga ini bisa menjadi panduan kalian dalam bermain splinter lens terima kasih yang sudah nonton video ini semoga semua sehat selalu dan wassalam